Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minggu ini di pertemuan 12 mata kuliah komputer dan masyarakat kita akan membahas tentang materi dasar dari e-bisnis. E-bisnis diartikan sebagai perpaduan komplek dari proses bisnis, aplikasi perusahaan dan struktur organisasi yang dibutuhkan untuk membuat model bisnis yang berdaya guna tinggi. Keuntungan dari e-bisnis, mempersingkat proses bisnis, meningkatkan produktivitas dan efektivitas, mempersingkat waktu pengiriman ke konsumen, menawarkan produk atau pelayanan yang lebih kompetitif kepada konsumen, meningkatkan sistem pelayanan konsumen. Fokus dari e-bisnis adalah jika bisnis tradisional itu terfokus pada produk, harga, dan saluran destitusi, namun bisnis e-commerce ini terfokus pada pasar yang lebih lewas dan sistem online untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan yang paling tinggi. Fokus e-bisnis adalah konsumen, fokusnya pada apa yang konsumen butuhkan dan kepuasan dari konsumen. Apa yang konsumen inginkan? Pertama, waktu pengiriman yang lebih singkat dan tepat waktu. Kemudian perhatian dan yang komit pada konsumen, harga kompetitif yang konsisten, perawatan serta perbaikan secara personal. Pokok-pokok konsumen kebutuhannya yaitu jangan menghabiskan waktu kami, ingatlah siapa kami, buatlah mudah bagi kami untuk memesan dan mendapatkan pelayanan. Pastikan pelayananmu mengembirakan kami serta konsumasi produk dan layananmu untuk kami. Konsumen mengharapkan perusahaan untuk meningkatkan hal-hal berikut secara berkesinambungan. Sisi kecepatan, waktu yang sebaik-baiknya, personalisasi, serta dari sisi harga. Transformasi ke e-bisnis. Kenapa e-commerce dan business tradisional harus berganti menjadi e-bisnis? Pertama, mengurangi waktu produksi dan pemasaran produk yang baru, mengurangi biaya dan waktu setiap transaksi, mengurangi biaya pelayanan konsumen secara dramatis, mengurangi waktu pelayanan konsumen secara signifikan, jaminan atas pengiriman yang lebih pendek dan tepat waktu kepada konsumen, menaikkan kesetiaan konsumen, mendapatkan konsumen dengan cara yang paling efektif dengan target penawaran, meningkatkan keuntungan. Nah, tahapan e-commerce, ini kalau dari sisi e-commerce ya, tahap pertama, 1994-1997 itu kehadiran e-commerce, mulai dari website, sebagai kehadiran online menjadikan segala informasi yang berhubungan dengan profil dari usaha, produk, ataupun layanan. Tahap kedua, 1997-2000 itu baru proses ke dalam transaksi, pembelian dan penjualan melalui media digital, berfokus pada aliran pemesanan dan keuntungan, kotor, penyusuan pembeli dan penjual yang tidak pernah bertemu satu sama lain di masa lalu. Model bisnis baru ini bersifat, kenapa dijual jika Anda dapat memberinya? Itu merupakan tahapan dari e-commerce. Kemudian tahapan ketiga, dimulai tahun 2000 sampai sekarang, konsepnya sudah berupa e-bisnis. Difokuskan bagaimana internet dapat mempunyai pengaruh yang kuat bagi keuntungan dalam perusahaan, meningkatkan batas keuntungan kotor daripada penghasilan kotor, menyertakan semua aplikasi dan proses, melibatkan aplikasi perkantoran depan dan belakang yang membentuk mesin inti untuk bisnis modern. E-bisnis merupakan strategi keseluruhan dari pendefinisian kembali model bisnis kuno dengan bantuan teknologi untuk memaksimalkan nilai konsumen dan keuntungan. E-bisnis, pay-to-pay, pay-to-profitability atau jalan menuju keuntungan. Jadi, fokus dari bisnis adalah meningkatkan keuntungan dari perusahaan. Oke, kita lanjut. Sepuluh aturan dari e-bisnis. Pertama, teknologi tidak boleh dipikirkan belakangan dalam membentuk strategi bisnis tetapi lebih kepada efek dari sebab dan akibat dari teknologi itu sendiri. Kemudian, kemampuan untuk mempersingkat struktur informasi, mempengaruhi dan mengontrol alirannya secara dramatis, lebih berdaya guna dalam pelayanan dengan biaya yang efektif daripada harus memindahkan dan menghasilkan produk fisik. Ketidakmampuan untuk mengalahkan dominasi, perencanganan bisnis yang tidak luar resa, sering menggagalkan bisnis. Lalu, menggunakan e-commerce, perusahaan dapat meninggalkan konsumen dan menjadi yang termurah, terkenal, serta terbaik. Lalu, jangan hanya menggunakan teknologi, hanya untuk membuat produk, gunakan teknologi untuk inovasi, hiburan, dan mempertinggi seluruh pengetahuan. Bisnis dirancang agar kedepannya terus meningkat dengan menggunakan model e-bisnis yang dikonfigurasikan kembali untuk menemukan kebutuhan konsumen yang terbaik. Tujuan dari rancangan bisnis baru agar perusahaan membuat persetutuan outsourcing yang fleksibel yang tidak hanya meringankan biaya, tetapi juga membuat konsumen gembira luar biasa. Untuk proyek e-bisnis yang mendesak, mudah untuk meminimalisasi infrastruktur aplikasi yang dibutuhkan dan berfokus pada awal dan akhir proyek kegeluran dapat menimbulkan kerugian yang banyak sekali. Kemampuan untuk merencanakan infrastruktur e-bisnis dengan cepat dan implementasikannya dengan sempurna adalah kunci sukses dari e-bisnis. Eksekusi yang sempurna adalah aturan utama yang harus diikati. Tugas berat untuk manajemen adalah menyesuaikan strategi bisnis, proses, dan aplikasi dengan segera, benar, dan sekaligus kepemimpinan yang tegas sangat penting di dalam aturan dari e-bisnis ini. Oke, kita lanjut. Nah, tren utama masuk ke dalam e-bisnis. Ada enam tren utamanya. Masuk ke dalam e-bisnis, yang pertama, tren konsumen, yaitu pelayanan yang lebih cepat, sualayan, pilihan produk yang lebih banyak, solusi yang terintegrasi. Lalu e-service, tren e-service ini yaitu penjualan dan pelayanan terintegrasi, dukungan seamless, penyelesaian yang fleksibel, dan layanan penyiriman yang tidak menyusahkan, meningkatkan transparasi proses. Kemudian, kita lanjutkan. Tren organisasi, yaitu outsourcing, kontrak pabrikan, dan distribusi virtual. Lalu, dari sisi tren tenaga kerja, memperkerjakan yang terbaik dan yang pancerah, mempertahankan tenaga kerja yang punya talenta di dalam e-bisnis. Lalu, tren teknologi perusahaan, aplikasi perusahaan yang terintegrasi, integrasi multi-channel, middleware, peralatan kualitas sedang. Lalu, kita lanjut ke tren teknologi umum, aplikasi web nerd kabel atau wireless, alat genggam untuk menghitung dan betulkan pengusatan pada infrastruktur, penyedia aplikasi pelayanan. Itu ke-6 tren utama jika ingin masuk ke dalam e-bisnis. Oke, kita lanjut. Ini tren kunci dan asumsi kuncinya. Tren kunci di dalam desain bisnis tradisional, itu dia fokus pada produk. Desain e-bisnis saat ini fokus pada konsumen. Lebih kepada pelayanan yang kita berikan kepada konsumen, sehingga hasil akhirnya juga keuntungan. Kemudian, tren kunci bisnis tradisional, kaku, sistem berorientasi fungsi. Jika e-bisnis, tren kuncinya fleksibel, aplikasi pelayanan yang terpadi. Lebih bersifat kepada fleksibel dan real-time. Asumsi kunci, desain bisnis tradisional, pengurangan biaya menjadi kunci utama untuk sukses. Semakin banyak biaya yang bisa dikurangi, maka semakin sukses usaha ataupun bisnis secara tradisional. Jika di dalam e-bisnis, asumsi kuncinya adalah hubungan antar konsumen yang menjadi kunci untuk sukses. Jika hubungan antar konsumen baik, bisa memberikan rekomendasi dari e-bisnis yang terjalankan, maka bisa menjadi kunci untuk sukses dalam mengembangkan e-bisnis. Asumsi kunci untuk bisnis tradisional selanjutnya yaitu orientasi pada kegiatan. Kegiatan-kegiatan apapun yang dilakukan yang bisa membuat kesuksesan di dalam bisnis tradisionalnya. Namun di dalam desain e-bisnis, orientasi pada solusilah yang menjadi kunci untuk sukses dalam menerapkan e-bisnis. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari e-bisnis, yang pertama pengelolaan teknologi, lalu fokus berorientasi kepada konsumen, penghasilan nilai adalah proses yang berhasil nambungan, transformasi prosesi bisnis ke dalam bentuk digital, mendesentralisasikan manajemen, tetapi memusatkan koordinasi, membuat arsitektur aplikasi e-bisnis yang melibatkan interface antar muka integrasi dan inovasi di dalam pengembangan dari suatu e-bisnis. Nah, salah satu contoh penerapan e-bisnis adalah amazon.com. Bisa kita ambil beberapa pelajarannya. Konsumen tidak peduli bagaimana kantor Anda. Mereka hanya mau mendapatkan pelayanannya baik. Yang penting pelayanannya baik, aturlah agar tampil website Anda sederhana, mudah dimengerti dan mudah digunakan. Buatlah sebuah pengelombang konsumen, misalnya tentang kepuasan dan kesengasaran konsumen terhadap pelayanan Anda. Buatlah komunitas konsumen, bisnis yang direncanakan untuk keuntungan cenderung gagal, bisnis yang direncanakan untuk pelayanan cenderung proses. Dengarkan konsumen Anda dan layani mereka 100%. Nah, sebagai penutup di pertemuan minggu ini, kapan Anda mempertimbangkan untuk beralih ke e-bisnis? Beberapa hal yaitu, pertama ketika Anda menghadapi masalah internal, misalnya ketidak efisienan, terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, mau meningkatkan pendapatan, kerjasama yang tidak efisien, dan lain-lain. Kemudian, ketika Anda ditentang oleh faktor eksternal, misalnya kompetisi yang keras, membutuhkan inovasi, kebutuhan konsumen, trend, dan lain-lain. Sehingga mau tidak mau, kita harus beralih ke e-bisnis. Yang tadinya bisnis tradisional, seperti saat ini pandemi misalnya, mau tidak mau kita harus beralih ke e-bisnis. Minimal e-commerce seperti itu. E-bisnis bukan hanya sebagai sebuah alat, tetapi sebuah pembuka dari strategi bisnis dan kesempatan baru untuk menghasilkan nilai dan memperoleh keuntungan dalam globalisasi sekarang. Karena dengan menerapkan e-bisnis, kita bisa menjangkau skala global. Kalau bisnis tradisional, biasanya hanya menjangkau skala lokal saja. Nah, dengan adanya e-bisnis, kita bisa menjangkau skala global. Tugas untuk pertemuan minggu ini adalah menurut Anda apa perbedaan antara e-commerce dan e-bisnis? Buatlah contohnya e-commerce seperti apa, e-bisnis seperti apa. Silakan nanti dikumpulkan di Google Classroom. Jika ada pertanyaan, kita lanjutkan sharing session di grup WA ataupun di Classroom. Sekian pertemuan minggu ini. Saya akhiri, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kita harus selalu berdoa, semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita bisa melakukan tekan buka secara offline. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.